Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan multimeter analog dan juga pengukurannya. Simak terus ya sampai akhir! Langkah yang pertama, kita harus menancapkan probe ke lubang kutubnya. Probe merah untuk kutub positif dan probe hitam untuk kutub negatif. Multimeter juga sering disebut dengan avometer, yaitu singkatan dari Ampere, Voltase, Ohm. Singkatan yang pertama yaitu Ampere. Ampere adalah satuan dari arus. Nah, jika kalian ingin menghitung arus, maka menggunakan bagian yang bertuliskan DCA. Lanjut ke singkatan yang kedua, yaitu Voltase. Digunakan untuk menghitung tekengan. Ada dua jenis Voltase, yaitu ACV untuk menghitung arus bulat balik, dan juga DCV untuk menghitung arus searah. Singkatan yang ketiga, yaitu Ohm. Digunakan untuk menghitung kelembatan suatu komponen. Selanjutnya adalah cara menghitung skala multimeter analog. Terdapat simbol Ohm di pojok kanan, maka skala yang paling atas digunakan untuk menghitung hembatan. Skala selanjutnya adalah untuk menghitung tekengan, yaitu garis yang bertuliskan AV. Sebagai contoh, jika ingin menghitung menggunakan selektor 250, maka kalian dapat menggunakan skala 0 hingga 250, yaitu garis hitam yang paling atas. Nah, bagaimana jika komponen yang dihitung melebihi 250? Maka kalian dapat menggunakan range selektor angka 1000, dan skala yang digunakan adalah 250. Tetapi hasilnya harus dibagi dengan 4. Beralih ke bagian DCV, karena range selektornya mulai dari 0,1, maka diambil contoh. Jika ingin menggunakan selektor 2,5 dan skala-nya adalah 250, maka hasilnya dibagi dengan 100. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung arus, yaitu bagian DCA. Jika ingin menggunakan selektor 2,5, maka hasilnya dibagi dengan 100 terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat potensiometer, gunanya untuk mengarahkan jarum agar pas di angka 0 pada saat melakukan kalibrasi, agar pengukuran yang dihasilkan tepat. Pada saat melakukan kalibrasi, range selektor harus berada di ohm. Kalibrasi dilakukan dengan menyatukan probe positif dan probe negatif hingga jarum berada di angka 0. Di sini sudah ada rangkaian seri paralel, dan kita akan menghitung avonya menggunakan multimeter. Pertama, kita akan menghitung tegangan semua komponen. Resistor yang diparalelkan akan memiliki tegangan yang sama, dan yang tidak diparalelkan tegangannya akan berbeda. Selanjutnya adalah menghitung tegangan lampu LED-nya. Yang kedua adalah menghitung arus rangkaiannya. Yang terakhir adalah menghitung hambatan resistornya. Sekian video kali ini.